Neniari Adalah desa yang terletak di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia. Untuk bisa sampai ke desa ini butuh perjuangan yang ekstra. Akses yang sulit membuat daerah ini cukup terisolir dan jauh dari jangkauan. Tak heran jika desa ini masih membutuhkan perhatian mulai dari segi pendidikan dan perbaikan gizi. Korin dan Linda adalah dua guru tangan pengharapan pertama yang dikirimkan ke titik baru senter tangan pengharapan ini. Kita sudah sampai di riring rumah soal dan rumah soal ini adalah pemberhentian terakhir sebelum kita naik ke Niniari. Dan kita akan berjalan kaki selama tiga jam, kurang lebih perjalanan 10 km mendaki. 10 km, itulah perjalanan jauh yang harus mereka tempuh dengan mendaki dan menuruni lembah yang licin dengan berjalan kaki. Dengan tongkat, mereka berjalan menyusuri sungai dan jalanan yang berlumpur. Sambil membawa barang-barang untuk kebutuhan feeding anak-anak di Niniari. Beginilah jalan ke Niniari. Becek banget. Jalannya hancur banget. Hancur parah. Jadi kalau kita pastai, kita paksain. Pasti setiap tuh. Kita jalan. Kaki terasa keram dan sangat lelah karena harus berjalan jauh. Warga pun sempat mengoleskan daun gatal untuk menghilangkan rasa sakit akibat berjalan jauh untuk Corin, salah satu guru pedalaman tangan pengharapan. Setelah satu jam perjalanan, kakinya pegel-pegel dan dikuat jalan, jadi kami berhenti untuk gosok daun gatal. Daun gatal adalah tumbuhan alam yang banyak tumbuh di hutan. Daun ini sangat populer bagi orang-orang yang tinggal di pedalaman. Dipercaya untuk menyembuhkan pegel-pegel, nyeri, sakit perut dan masih banyak lagi. Daun yang memiliki banyak khasiat ini menjadi barang yang wajib dibawa oleh guru agar bisa melalui perjalanan jauh ke Niniari. Ini reaksi yang ditimbulkan daun gatal, bantal-bantal, semua. Tapi katanya ini berhasil sekali untuk menyilangkan lelah-lelah. Di sini ini olip ya. Unik, efek gatal yang ditimbulkan justru membuat rasa lelah mereka hilang. Semua mereka lakukan demi memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan dan feeding secara gratis. Berat badan yang kurang dan ukuran badan yang lebih kecil membuat tangan pengharapan memberikan feeding secara teratur 3 kali dalam seminggu. Terima kasih. Mari bersama kami mengentaskan kemiskinan dan memberikan mereka kesempatan untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik dengan menjadi sponsor feeding untuk anak-anak di pedalaman, mewujudkan mimpi dan harapan anak-anak bangsa.